Musik 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 Berarti artinya kan sepertinya kebawannya, satu-sepertinya, sempat jadi semangat, jadi kita harus kita tunggu, gitu kan, tikna Indonesia, gitu. Ya, makanya saya mau mengingatkan teman-teman aja bahwa daripada kebutuhan kita, kita itu kan keinginan, kita berpikuman dari dalam, kita berpikuman dari dalam, kita berpikuman dari dalam, kita berpikuman dari siswa aku ini. Sebenarnya dikasih kenalan oleh orang tua, keluarga, kita selesai lagi. Jadi, apa kebutuhan kita, kita berpikuman kensial, apa kebutuhan status sosial, ekonomi, kebutuhan fisik, kebutuhan mana yang sebenarnya kita cari, untuk mencari pasangan hidup ini. Kalau itu udah jelas, kita bisa lebih dilansi kemiri-miri, kemampilannya itu belum jelas, dan kita belum tahu di dalam, atau memanfaatkan walaupun selain, kita jadinya, ya udahlah, udah sama dia. Saya kasih pengumpamaan yang terakhir ya. Jadi, waktu puasa itu, saya sempat bikin review umpe-empe. Lembang. Saya itu kan hobi sekali makan. Jadi, saya beli umpe-empe dari Gading. Saya udah tulis nih, 15 tempat umpe-empe paling enak di Indonesia. Yang pertama dari Gading, yang kedua dari Musi, dari Muara Karang. Palembang. Dari Jakarta dulu. Dari Jakarta sama dari Palembang, 15. Jadi, saya beli dulu yang Jakarta. Sebelum kali saya bawa yang pertama, orang rumah tadi bilang, waw, waw. Terus, ternyata ini, terkelas umpe-empe yang aku pernah rasa. Apalagi, asisten aku, Denny dan sebagainya. Terus, ah masa sih, aku penasaran. Emang enak banget sih, dan terenak yang pernah aku rasa. Besoknya aku bawa lagi, dari PMP Musi ini. Ternyata lebih enak dari itu. Jadi, aku bilang, oh aku harus kesan, yang enam ini dari Palembang. Aku kesan enam dari Palembang, terus aku undang, teman aku 12, buka puasa, kita cobain saat satu. Waktu kita cobain saat satu, ternyata, yang dua itu gak seenak yang dari Palembang. Yang enam dari Palembang ini, dan top three pemenang PMP Challenge dari yang aku mulai ini, dari Palembang. Apa yang ini ajarkan kita, adalah, kadang-kadang kita, kita lihat seseorang, kita pikir, ini orang yang paling hebat, ini orang yang paling baik, ini orang yang paling baik, aku harus bikin dia jatuh cinta sama aku, bagaimana gitu. Karena kita belum lihat, masyarakat sedikit. Karena wawasan itu belum luas. Ini jadi perintuan, berani banget luas dengan wawasan, supaya kita bisa memilih, masalah dengan objektif. Dengan, memilih sesuatu yang lebih objektif, lebih tenang, lebih paham. Siangan, wawasannya masih sempit, hanya karena kita kesepian, kita harus langsung cari jodoh. terakhir. Artinya kak, artinya alalim, lebih selective untuk memilih wayang oderードligji. Karena ujung saya, karena penting untuk selective untuk. Tetapi untuk selective怕, karena wawasan saya luas, saya juga comfort, saya merpaskan bahwa saya juga tahu seiring. его kiti kaya, Tanya hal input, kriteria apa sih kak, kriteria spesifiknya sih, spesifiknya seperti apa hal-hal yang saya gak punya dalam diri saya lebih bikin saya senang aja kalau beri Tuhan ya kriteria cowok yang suami yang saya satu pertanyaan sesuai goals my goals my goals my goals bulan ini adalah untuk meeting sukses seri saya pertama dan pertama kali saya juga terima sebagai producer terima kasih 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 terima kasih